Halo guys ketemu lagi sama gua Atta Enly kali ini gua mau kali ini gua mau memperbaiki laptop ini Macbook Pro mid 2015 ini gua beli pada waktu tahun 2017-2018 udah tiga tahun atau empat tahun yang lalu dan sekarang ada trouble di speakernya itu pecah guys jadi kalau misalkan lo mau lihat kesini lebih dekat ini kalau misalkan kita dengarkan suaranya yang sebelah kanan ini dia ada suara agak pecah gitu tapi kalau sebelah kirinya itu masih bagus suaranya kalau saya tutup ya kalau gua tutup suaranya itu yang kiri masih bagus tapi kalau kanan ini pecah guys Nah di sini gua mau di sini gua mau kasih tahu bagaimana caranya mengganti speaker yang rusak tadi itu yang sebelah kanan aja jadi nanti sebelah sini nah gua udah beli penggantinya nih guys nah ini ada speaker pengganti dari Macbook Pro mid 2015 bentuknya seperti ini dia sendiri berbeda dengan yang early 2015 jadi yang ini dia agak lebar sehingga nanti di bagian dalam itu perlu banyak yang perlu kita bongkar karena gua cuma mau ganti sebelah kanan maka sebelah kiri nanti kita simpen aja kalau suatu saat nanti akan ada kejadian rusak atau suaranya pecah lagi guys nah sebelum kesana yang perlu kita lakukan adalah pertama gua butuh peralatan toolnya disini untuk membongkar bagian bawah dari Macbook ini yang sebelah sini ya ini obengnya nanti yang akan kita gunakan untuk dibongkar pasti di sini kita membutuhkan obeng khusus dimana untuk bagian luar ini dia harus menggunakan P5 disini karena dia ini bintang 5 kalau yang bintang 6 itu pakai torch 6 atau torch 5 sesuai dengan kebutuhan di dalam obeng yang akan digunakan membongkar nah karena ini belum pernah dibongkar sebelumnya pasti nanti banyak debu juga nih di bagian fan nya nanti kita coba perbaiki perlu kalian tahu juga untuk dapat mencari spare part ini yang perlu lakukan adalah pertama di bagian sini ini ada model yang mesti lu tulis misalkan lu pengen cari speaker berarti speaker Macbook Pro A1398 ini adalah model dari Macbook Pro ini dimana untuk kode ini adalah Macbook Pro Retina Display mid 2015 Oke jadi lu tinggal cari modelnya aja nanti disana akan banyak sekali di internet lu bisa beli dari toko sebelah ataupun dari eBay ataupun yang lain Oke sebagai persiapan yang perlu kita lakukan adalah mematikan dulu laptop ini dengan cara shutdown untuk memastikan pas waktu kita kerjain itu enggak nyala ya Macbooknya ini jadi yang sebelah sini ya guys dengan sebelah kanan yang kita ganti sebelah kanan speaker yang rusak kita akan ganti maka kita harus ingat bahwa di sebelah kanan kalau misalkan gua balik maka posisinya dari sebelah kiri yang ini kita ingat ya posisinya dari sebelah sini akan kita ganti nanti ini adalah obeng yang gua beli khusus untuk membongkar ini ini mereknya adalah Wiha ini termasuk obeng yang premium karena dia memiliki kualitas yang enggak abal-abal guys ini semua ada magnetnya jadi kalau misalkan disini jatuhin aja itu pasti nempel disini guys dia ada magnetnya guys pun disini juga di dalamnya juga ada magnetnya ini ada banyak tipenya disini yang ini dapat kita gunakan nantinya tapi kita akan gunakan yang bagian P disini guys ada bintang P5 ini Hai ataupun nanti kalau misalkan di dalamnya ada perlu yang P yang lain kita bisa ada spare lagi dia ada P2 disini oke kemudian ada torch biasanya dalam juga ada torch nanti bisa pakai yang ini yang jenis-jenis ini ada torch 1 torch 2 torch 3 torch 4 5 6 7 bisa kita gunakan bahkan di torch 10 juga ada disini ini oke yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita bongkar dulu dengan menggunakan P5 yang ini ya guys ini ada kodenya kalau yang bagus biasanya dia ada kodenya guys juga ada mereknya nih Wiha jadi nggak main-main nih barangnya kita masukkan karena disini ada magnetnya otomatis dia nggak akan jatuh Hai kayak gini guys Oke kita lakukan pembongkaran kita mulai dari atas dulu aja ini ada puternya ya guys jadi kalau misalkan nanti kita muter dan kita pengen tekan aja tuh bisa kayak gini nah untuk mengamankan gua ada magnet disini supaya nggak lari kemana-mana barangnya yang berikutnya nih hai 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 Oke guys mungkin ini gua jelasin lagi ya guys jadi yang atas ini itu obengnya lebih pendek dan lebih kecil guys disini ini gua pisahin supaya lo bisa lihat Hai nih yang bagian atas yang bagian sini nah ini bagian yang lainnya dia akan lebih panjang lebih gede dikit dibandingkan dengan posisi yang atas ini lebih pendek di atas ini karena dia ada fan nya akan coba bongkar karena bawahnya udah kita lepas semua ya tadi ya jadi kita bongkar dengan cara hati-hati supaya nggak rusak karena ini baru pertama kali dibongkar otomatis akan ada sedikit yang sedikit nempel di sana jadi kita harus hati-hati aja pastikan dia tidak rusak aja nah oke nah ini dia posisinya ini banyak ada debu di sini nanti kita bersihkan nah posisi yang akan kita ganti adalah sebelah sini ya ini posisi yang kita ganti Hai karena sebelah kanan ini kan masih bagus tadi ya jadi yang mirip dengan ini ini adalah Hai nanti yang ini berarti ya guys nah ini dia spedpadnya yang akan kita gunakan cuman karena dia posisi sebelah kanan ini akan sedikit banyak yang harus dibongkar pertama adalah bagian ini ini adalah bagian dari SSD nya nanti dari sini bongkarnya nanti disini ada bautnya ini bautnya kalau nggak salah P5 Oh ini torch 5 karena dia bintangnya 6 bukan bintang 5 kalau bintang 5 ini P5 nah yang di sini kalau nggak salah torch 6 torch 5 kalau nggak salah ini kalau misal kelihatan ya guys ini ada bautnya nanti yang kita lepas Nah kalau kita lihat nih banyak sekali debu-debunya disini nanti kita bersihkan juga nih karena udah empat hampir empat tahun ini enggak pernah dibongkar otomatis banyak debu yang masuk seperti ini nanti kita bersihkan dengan kuas tentunya Oke Nah untuk mulai mungkin nanti yang perlu kita bongkar adalah pertama ini kipas ini harus kita lepas mau tidak mau karena dia ada bagian yang harus dibongkar disini dibawah sini sama kabel yang ini kabel ini untuk masuk ke bagian ini kalau misalkan lihat ya guys ini kabel ini ini harus posisi seperti ini nanti Oke jadi kita ada posisi yang ini harus bongkar termasuk harddisk nya ini atau SSD nya ini kita harus bongkar juga kemudian di bagian ini juga harus kita bongkar untuk kabel fan nya termasuk nanti di sini bagian sini harus kita bongkar juga nih ini bukan charger ini USB bagian USB sama Thunderbolt ini harus kita lepas dulu supaya bisa agak keangkat sedikit disininya guys mungkin juga nanti kita sendorin di bagian ini juga atau ini Hai supaya dia bisa gak keangkat sedikit kalau misalkan enggak akan sulit untuk narik takutnya patah di sebelah sini ini baterainya ini baterainya harus kita lepas dulu supaya enggak ada eh kesalahan electrical nantinya pas waktu kita bongkar nah dia ada di sini bagiannya ya guys baterainya Hai nih kalau misalkan kelihatan Hai lalu kita sebelum kita lakukan apa-apa ini ini itu untuk sensor nah berarti dia ada di posisi sini guys untuk baterainya ini kalau misalkan kelihatan lalu kita sebelum kita lakukan apa-apa di sini yang pertama kita harus samankan adalah baterai nih jadi energi baterainya harus kita lepas dulu itu ada di posisi di sini ini caranya kita tarik di bagian di sini nah sampai disini lepas nih guys kalau misalkan keluar lempar di sini ya ini sampai di sini jangan sampai dia masuk sehingga nanti di sini dia enggak ada listrik yang masuk ke bagian situ Oke ini bagian listriknya ya bagian dari baterai ini kita udah cabut di sini artinya di bagian sini kalau misalkan masih kurang aman kita bisa kasih kertas supaya dia enggak nempel lagi dengan enggak sengaja gitu ya itu bisa kita pasang juga tapi kalau kita udah tarik agak kata atas gini ini cukup sudah cukup karena di sini ada semacam apa namanya Hai lempengan gitu yang enggak gampang untuk turun lagi guys Oke yang berikutnya adalah kita akan lepas kelas ini ini adalah ssd-nya ini merknya Samsung padahal ini make ya tapi merknya SSD Samsung jadi kita bisa beli yang pakai versi Samsung kalau gitu nah disini ini karena dia bintang 6 kita cari bintang 6 disini ini kira-kira ukurannya P bintang berarti torch torch 5 berarti kita cari yang torch 5 berarti yang ini kita coba dulu torch 5 kalau misalkan dia kegedean kita bisa turunkan yang lebih bawah di posisinya Hai Oke ternyata benar ini adalah torch 5 Hai nih sudah kita amankan kemudian cara lepasnya ini untuk SSD caranya agak tarik ke atas sedikit kemudian kita tarik keluar nah posisinya seperti ini ini adalah SSD bawaan dari Macbook 2015 retina display ini dua ribu 250 giga guys Oke sekecil ini ya untuk ukuran harddisk SSD 250 giga cuman segini kecilnya kita amankan posisinya yang berikutnya adalah kita harus lepas ini baut baut ini baut ini baut ini dan beberapa baut disini untuk ngelepas ini supaya nanti bagian ini bisa kita lepas mungkin ada satu lagi yang mesti kita lepas di bagian disini juga nih guys Hai karena kita harus lepas posisinya disini nih kabel dari sini dari speakernya Hai berarti nanti kipas pen harus kita lepas juga disini Oke kita mulai dulu dari yang gampang dulu ya guys mungkin gua lepas dari sebelah sini dulu jangan lupa jangan sampai bautnya hilang ya guys sekarang nanti lu akan susah nih kalau misalkan sampai ada yang hilang Hai jadi pastikan kita ingat posisinya dimana hai 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 I hai hai selamat menikmati ini kayaknya kita harus lempar ini juga karena ini dia ngejepit kesini ya guys jadi dia harus nanti dilemparnya itu disini kita harus lepas ini sebenarnya jadi dia harus ngangkat sedikit bagian disini oke berarti kita coba lepas aja dulu semua disini supaya untuk menggampangkan aja remember selamat menikmati kita harus buka juga ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini kita tarik ya guys ini kita tarik jangan lupa nanti di bagian baut sini 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 dan juga disini harus kita lepas supaya kita bisa angkat di bagian ini ya nanti kita singkirkan aja disini bagian disini terus yang di bagian obat ini juga harus kita lepas nih guys supaya dia bisa angkat di bagian ininya yang bagian untuk usb dan kawan-kawan ini guys jadi disini kalau misalnya kita lihat guys ini udah bisa diangkat sebenarnya seperti ini seperti ini jadi kalau ada yang nempel ini adalah bagian dari kabel untuk fan nya kita lepas aja disini yang penting kita mau coba bongkar yang bagian ini dulu ya guys ini kita bisa lepas angkat dulu bagian ininya yang bawah ini kalau misalnya ganggu kita agak singkirkan dikit posisinya tapi hati-hati jangan sampai ketarik ya guys nanti bisa patah kabelnya oke nah ini kita lepas aja terus ini ada bagian baut yang harus kita lepas juga nih bagian sini nih untuk yang bagian speaker ya ini yang buat kita agak sulit nih karena dia harus ngambil di bawahnya guys oke sebenernya udah bisa diangkat cuman yang berikutnya adalah PR kita ini ada yang nyangkut kah kita coba lihat dulu ya guys oke nyangkutnya adalah ini kabel ini ya guys jadi kabel ini harus kita angkat sedikit nantinya cuman kalau misalnya kita paksa bisa patah jadi kita harus minta bantuan posisi di bagian tengah mungkin ya nanti kita harus ada yang dikendorin nah sebenernya kita harus ngambil yang ini guys yang harus kita ambil nih posisinya ini adalah yang bentuknya seperti ini kita harus tarik keluar tapi harus hati-hati takut patah aja disitu guys jadi ini harus kita congkel ke atas jadi memang ini barangnya kecil gua pakai kacamata agak susah dia tinggal hati-hati aja disini nyongkelnya ke atas klik gitu kalau misalkan dia udah dicongkel tuh tinggal kita kan disini ada obeng nih baut juga kita harus lepas juga supaya kita bisa angkat sedikit disini nah kabelnya ini tinggal kita urut aja sehingga kita tinggal tarik di bagian bawah sini ya seperti ini jadi kita udah berhasil nih ngelepas power dari speaker ini source nya kemudian kita tinggal ambil di bagian ini nah kita udah berhasil nih ngelepas speaker yang bunyinya itu kayak kresak-kresak nih ini kayaknya gara-gara ininya itu dia katakan terus ya atau sobek gitu ya jadi suaranya udah hancur dia nah nanti kita ganti dengan ini replacement nya cuman bentuknya sih enggak 100% sama karena ini bukan Ori menurut gua ya guys walaupun penjualnya bilang Ori tapi gua nggak yakin karena dari bentuknya ini pun pasti dia beda nih nih ini dia enggak ada lubangnya dia ketutup semua juga sama kemudian dari depan ini juga enggak ada barcode nya hanya part number aja disini kemudian disini ya plastiknya beda-beda dikit ini pastinya lebih hitam ini agak abu-abu ini ada barcode nya ini ada tekanannya pernah pernah nahan getaran atau busa di situ ya Hai selebihnya sih mirip lah jadi kita coba gunakan aja harusnya sih enggak ada masalah dengan suaranya caranya pun sama kita harus emm termaskan gue bersin dulu Hai nah sebelum kesana mungkin gua akan fokus dulu ke pemasangan ini yang bagian depan ini karena Hai agak sulit kalau misalkan kita masukin ke sini tadi ya ya kebetulan sih gampang sebenarnya kalau kita mau taruh di paling atas jadi nggak usah dari bawah gitu ya harusnya lebih gampang nih guys Hai langsung kayak gini gitu ya cuman karena kita ngikutin yang ada yang sebelumnya jadi kita taruh di bawah ini lagi ya guys kita tarik ini jadi ada penahannya di sini mungkin gue butuh bantuan ini aja biar nggak sakit tangan gua lu bisa pakai pensil atau apa aja di sana tapi hati-hati jangan sampai patah sekali lagi kalau misalkan ini masih kurang lu bisa lepas yang ini supaya lebih banyak ruang geraknya gue coba lepas aja di sini ini supaya ruang geraknya lebih banyak Hai sama yang ini nih guys yang kuning-kuning gas hai 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 Oke jadi disini nanti akan lebih banyak tuh gerakannya guys jadi lebih gampang untuk memasukkan kabel ini ke dalam posisinya Hai gua pakai ini lagi bantuan Hai mungkin gua lepas juga dari sini supaya nggak terlalu susah nantinya Hai jadi untuk gampangnya yang ada warna baut warna kabelnya ini di atas yang enggak ada di bagian bawah ya karena yang enggak ada yang enggak ada nanti digunakan untuk ngikat ke sana ini perlu ketelitian ya jadi perlu hati-hati aja karena posisinya itu di bawah kalau misalkan kita ngikutin kabelnya Hai kayak gini cuman agak susah juga mungkin aku lebih mungkin gua coba cara improvisasi aja aja jadi gua coba masukin dari samping Hai ini kabelnya dari samping ya guys dari bawah sini hai 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 keini udah masuk ya guys tinggal kita posisinya kita urutkan aja pastikan kabelnya nggak kebalik kalau kebalik nanti nggak bisa lagi Oke sudah berhasil masuk Hai tinggal dipasin terus di sini kita pasang juga supaya nanti kalau dia ada perlu bantuan bisa kita tambahkan ini jangan lupa jangan sampai ketindih ya Oke pastikan posisinya udah benar dulu di sebelah sini udah nggak masalah seperti ini kemudian baru kita tempelkan disini guys mungkin gua bisa pakai bantuan apa aja terserah mau pensil atau apa yang jelas hanya untuk menekan supaya dia itu menempel di bagian samping sini hai 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 ke-sempel itu sebenarnya guys untuk nempelin ya cuman yang bikin susah adalah kita harus bongkar beberapa part di dalam sini yang mana harus kita terpaksa bongkar karena disini dia ditindih sama komponen di atasnya Hai ke sampai sini pun sudah sebenarnya kita tinggal pasang lagi tinggal baut lagi disini cuman karena gua mau bersihin dulu disini oke tadi udah gua bersihin ya guys jadi ini udah bersih kipasnya ini gua nggak lepas cuman gua kipa apa gua kasih kuas aja supaya bersih karena kita bongkanya lama males jadi gue biaranya disini nah nanti ini kita pasang dulu disini nanti posisinya ya mungkin sebelum kita pasang ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus baut yang ini dulu Hai jadi kita harus baut dulu posisinya supaya ini enggak masalah dengan nanti SSD gua rapin aja disini ya guys Oke seperti ini lalu kita baut dulu disini Hai nah ini bautnya sama semua jadi agak susah nih kalau kita nggak ingat Hai ingat Hai jadi posisi paling bawah disini kita baut dulu supaya gampang aja Hai Oke udah kepasang yang ini Hai lalu satu lagi Hai juga harusnya enggak terlalu panjang harusnya kemudian yang berikutnya adalah kita coba pasang ini dulu kita rapikan posisinya seperti masih semula Hai Oke seperti ini Hai jadi diusahakan benar-benar pas ya guys jangan sampai miring kemudian yang berikutnya adalah kita harus baut dulu yang posisi yang sebelah sini ya guys ada posisi yang warnanya silver ini satu-satunya yang kita bongkar tadi warna silver disini Ayo kita pasang lagi kemudian kemudian kita pasang kipasnya fan nya ini kita harus pasang lagi posisinya seperti tadi di mana sebelum pasang kita harus paskan dulu posisinya seperti ini ini jadi di pasin dulu ya guys posisinya di mana Hai apakah dia di posisi bawah ataukah posisi atas Hai ke Hai nah kira-kira seperti ini nanti bentuknya Hai mungkin kalau misalkan kita mau pas dulu posisi yang ini harus bener-bener pas dulu nih kita harus baut dulu nih supaya dia nggak lari posisinya Hai Oke jadi kita coba pasang dulu posisi baut itu bautnya Hai posisi udah pas semua ya ini masih masuk kemudian tinggal kita pasangkan jangan lupa yang tadi disini kipan ya kipasnya kalau misalkan kita nggak pasang nanti nggak nyala nih Hai jadi sini agak sedikit Hai kecil ya jadi harus bener-bener dimasukkan dari dalamnya terus jangan lupa di kunci karena dia kecil banget kuncinya jadi harus pakai bantuan ya seperti ini ini udah nempel ya untuk power dari kipasnya ini udah nempel disini yang berikutnya kita akan pasang peralatan berikutnya adalah ini nah ini pun sama harus kita pasang juga untuk kabelnya dan posisinya juga harus pas nanti disini seperti ini ya jadi mungkin sebelumnya kita pasang supaya lebih gampang lagi kita coba pakai ini kita ikat dulu kita kunci dulu ini posisinya kipas supaya nggak mengganggu kedepannya oke ini kita periksa lagi aja supaya yakin bahwa nggak ada lubang yang nggak pas lalu kita akan kunci ini kan kalau misalkan kita lihat disini ya guys ini kan ada beberapa baut yang akan sama disini maka yang berikutnya kita ambil baut yang kepalanya besar sendiri jadi itu nanti kita ada disini posisinya yang lainnya posisinya itu bautnya kecil-kecil disini guys kalau kita lihat ya kita perhatikan disitu ya jadi kita coba cari baut yang kepalanya besar dulu nah ini tidak pas berarti bukan ini kepalanya kayaknya sepertinya ketuker sama yang ini ya ternyata kita ketuker ya posisinya ya nah yang ini kita taruh di paling bawah oke oke yang berikutnya adalah disini dia kecil maka kita cari yang bautnya kecil selanjutnya kalau misalkan kita tadi udah kepasang ya jadi sekarang kita coba pasang yang ini sama bagian bawah ini jadi yang pertama kita lakukan adalah bagian bawah ini kita masukkan dulu slotnya supaya gampang gue pakai bantuan ini aja ya oke sampai bunyi klik gitu yang berikutnya bagian lubangnya juga pas ya jadi biar gampang disini posisinya harus pas lubangnya nanti kita baut yang berikutnya kita rapihkan disini ini kita rapihkan kabelnya seperti semula biar kalau misalkan ada kita pergerakan di samping sini nggak tertarik oke udah rapih udah rapih ya tinggal kita pasang lagi posisinya ini seperti ini ini hanya untuk penahan supaya supaya alasnya nanti nggak nempel langsung ke bagian ini jadi ini untuk penahan aja sebenarnya oke yang berikutnya kita pasang adalah ini kita koneksikan lagi di bagian ini tinggal kita tekan sampai bunyi ya ini juga sama posisikan di pas posisinya ini ada slotnya kalau dia kurang pas harus dipasin dulu sampai dia bunyi cek klik oke selanjutnya nanti kita baut yang bagian atas ini itu dengan posisi yang sesuai oke seperti ini jangan sampai kebalik karena kita ada dua tempat disitu tadi ya ada yang ini sama yang satu lagi yang ini seperti ini oke tinggal kita cari bautnya oke ini harusnya pakai yang ini yes pas jadi dia harus yang tipis banget ya guys yang posisi itu jangan sampai salah oke oke satu lagi yang tipis oke oke kita udah nempel di sini posisinya ini gue benerin lagi biar posisinya nggak kena kipas nanti kalau untuk ketarik-tarik yang belum kita pasang ini posisi ini 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 sama ini jadi kita akan pasang yang lainnya guys ini 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 Hai kemudian kita masih sisa dua baut yang mana bautnya harus sama kegas tadi udah kita pasangnya bautnya nih kita periksa lagi satu-satu jadi harus pastikan bautnya udah kepasang semua ini yang tadi kita pasang udah kenceng ya ini juga sama udah 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 semua jadi udah aman tinggal ini kita masukkan ssd-nya yang ini ini bautnya kita lepas dulu ini jangan sampai kebalik kalau kebalik rusak jadi posisinya harus pas di sini tengahnya harus sama dengan tengah yang ini kalau misalkan kita paksa gini nanti bermasalah kayak gini karena enggak pas ya posisinya ya jadi usahakan dia harus pas posisinya seperti ini Oke kita coba dulu dorong sampai pas uh bisa ternyata guys tadi kurang kenceng aja dia kurang masuk Hai ke setelah itu kita baut Hai supaya nggak lepas oke sudah kencang kalau lupa kita nanti nggak bisa nyala Oke sampai bunyi klak semua ini tadi kita tarik jadi agak longgar disininya apa namanya solasinya Hai tapi don't worry karena ini cuman penahan aja supaya nggak nempel ke tutupnya nantinya Oke ini udah ini udah kita periksa sekali lagi kalau misalkan udah nggak ada semua mana-mana aja kita coba Hai tutup Hai dengan Hai casing luarnya ini dia casing luarnya ingat posisinya ya kalau atas berarti ada tulisannya Macbook di sini nggak akan tertukar harusnya oke yang berikutnya kita akan pasang cuman tadi yang gua tunjukin ya guys yang atas ini lebih pendek posisinya jadi harus baut yang paling pendek dan paling kecil haha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton